Terima kasih, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kami pimpinan MPR bisa diterima oleh Pak Yusuf Kala. Kedatangan kami di kediaman beliau pertama untuk memperkenalkan pimpinan MPR hasil pemilihan umum 2024 yang dilantik pada tanggal 3 Oktober kehadapan beliau. Kedua, kami menyampaikan undangan kepada beliau untuk acara tanggal 20 Oktober. Yang ketiga, kami mengharapkan kehadiran beliau pada acara sidang MPR yang acaranya tunggal, yakni pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024. Dan beliau alhamdulillah berkenan hadir pada acara tersebut. Tentu saja kami menyampaikan terima kasih atas perkenan dan kesediaan beliau hadir dalam acara tersebut. Kemudian kami berbincang hal-hal ringan terhadap beberapa persoalan kebangsaan, kemasyarakatan dengan beliau, dengan pimpinan MPR lainnya. Dan karena itu kami juga memohon doa dan merestu beliau agar acara tanggal 20 Oktober yang telah dinantikan oleh masyarakat bisa berjalan dengan lancar. Beliau mengharapkan bahwa acara pelantikan Presiden yang sudah cukup lama ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar ini. Saya kira ini pengantar dari saya. Mungkin Pak, jika ada tambahan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tadi saya sampaikan ucapan selamat kepada Bapak Ketua dan Bapak Ketua MPR yang baru saja dilantik beberapa minggu yang lalu. Kedua, tentu saya juga berterima kasih atas undangan untuk melantikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden. Tentu adalah kehormatan bagi saya untuk hadir dalam acara tersebut. karena kita semua sebagai bangsa, 8 bulan menunggu-nunggu hari yang penting ini. Jadi, kita tadi bicara sedikit, berbincang, mungkin ada saat ini diperpendek waktu menunggunya, terlalu panjang. dengan berbagai cara, gitu kan. Jadi, sekali lagi saya terima kasih atas undangan. Alhamdulillah, ya. Bapak-bapak tidak ada perintah. Saya akan hadir, saudara Pak Cahat. Terima kasih. Saya mendapatkan informasi insya Allah besok dengan PSBI jam 17. Insya Allah. Iya, saya akan mendapatkan, saya akan konfirmasi malam ini dengan Ibu Pega. Mudah-mudahan besok juga sekalian. Mungkin di CKS. Saya ulang tahun Pak Prabu. Ya. Saya juga belum mendapatkan informasi. Rangkaiannya sama dengan tahun-tahun, dengan lima tahun yang lalu. Tidak ada perubahan. Pak, untuk tamu dari negara lain, Pak, negara sahabat, itu kebanyakan, Pak, dengan apa saja? Ya, masih terus divalidasi oleh Kementerian Luar Negeri. Nanti finalnya mungkin hari Jumat. Beliau berpesan, sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kami semua diminta untuk terus berpikir dalam kerangka kebangsaan, terus mengingatkan kepada semua anak bangsa, agar anak bangsa dan kita semua berpikir dalam kerangka ideologi bangsa, karena kita adalah penjaga ideologi bangsa, penjaga konstitusi negara. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.